Intro Media sosial digegerkan dengan pengakuan seorang ibu dilaporkan anak kandungnya yang tak terima dimarahi karena berpacaran kelewat batas. Seorang ibu marah lantara mendapati chat vulgar dari ponsel anak kandungnya yang masih berumur 12 tahun dengan seorang laki-laki diduga kekasihnya. Diketahui jika sang anak masih menduduki bangku SMP ia mengaku marah hingga melaporkan ibunya ke pihak kepolisian atas dugaan kekerasan. Melansir akun Instagram at IG Tenement pada Rabu 30 November 2022 ibu ini menceritakan kronologi awal sang anak ketahuan berpacaran. Sang ibu mengaku sempat memarahi serta memberikan pelajaran kepada anak perempuannya yang dianggap telah berpacaran kelewat batas. Ibu ini mengaku sakit hati setelah melihat pesan WhatsApp anaknya yang berisi kalimat vulgar. Sang anak rupanya mengadu setelah dimarahi oleh ibunya dan meminta maaf kepada kekasihnya. Sebagai seorang ibu, dirinya mengaku sakit hati melihat sang anak yang masih terbilang di bawah umur berpacaran kelewat batas. Sedihnya, ibu ini mengaku menghidupkan anak-anaknya seorang diri sebagai orang tua tunggal setelah ditinggalkan sang suami tanpa memberi nafkah. Sang ibu pun berujung meminta bantuan kepada mantan suaminya atau ayah kandung sang anak untuk memberi arahan kepada putrinya agar tak lagi berbuat di luar batasan. Namun disebut sang ibu, paman dari pihak keluarga sang ayah justru mengarahkan putrinya untuk melaporkan sang ibu kandung ke pihak polisi. Pada unggahan tersebut, ibu ini memperlihatkan bukti surat pelaporan sang anak ke Poltabes, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara unggahan itu mendapat atensi dari warganet. Tak sedikit dari mereka miris dengan perbuatan sang anak yang tega kepada ibunya. Terima kasih telah menonton! Saksikan terus berita terupdate hanya di Youtube, Facebook, Instagram, dan TikTok Tribun Bali. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!